Intro Mitra TA TV, pendidikan merupakan bekal yang sangat penting bagi pelajar sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa Melalui pendidikan, setiap potensi yang ada dalam diri pelajar dapat terus digali dan dikembangkan sehingga bermanfaat bagi masa depan bangsa Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan Islam di Karanganyar selama 37 tahun Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar selalu memberikan pendidikan yang terbaik bagi siswa didiknya Bagi siswa-siswi didik yang telah selesai menempuh pendidikan sampai dengan kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar memberikan kenang-kenangan berupa kegiatan akhirusana Akhirusana merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan untuk melepas dan menyerahkan kembali siswa kelas 12 setelah menyelesaikan pendidikan di Man Karanganyar selama 3 tahun kepada orang tua atau walisiswa Pada tahun ajaran 2014-2015 ini akhirusana dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2015 kemarin di gedung sekolah Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar Kegiatan ini diadiri sekitar 1.864 tamu undangan terdiri dari siswa-siswi, karyawan Madrasah, Aliyah Negeri Karanganyar Kepala Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ketua MUI Karanganyar Ketua Komite dan Orang Tua Wali Kelas 12 Akhirusana tahun ini mengambil tema Bertakwa, Cerdas, Terampil, dan Berbudaya Tema ini sesuai dengan kondisi Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar yang saat ini sedang giat-giatnya mengembangkan potensi Madrasah menuju arah globalisasi Namun tidak meninggalkan jati diri Madrasah sebagai sekolah religi dengan dasar-dasar Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak serta tetap mempertahankan budaya leluhur Acara Akhirusana ini merupakan acara rutin setiap akhir tahun pelajaran dimana ini dihadiri oleh sekitar 1850 tamu undangan yang terdiri dari siswa yang sejumlah 1350 cuma untuk yang kelas 12 karena bersama walinya dan juga senap tamu undangan sejumlah 1850 ada pun tujuan ini jadi tentu pertama untuk memberikan kesan yang positif kepada khususnya untuk siswa kelas 12 ya dari kelas 10 kelas 11 ke kelas 12 demikian juga siswa kelah 12 ke bapak ibu guru ya bahwa ada pertemuan mesti ada perpisahan sehingga selepas dari Madrasah ini mereka membawa kesan yang positif ya ini sekaligus sebagai ajang promosi dimana pada acara ini ditampilkan segala potensi siswa ya ini ada mebel segala macam nanti ada kreatifitas siswa nanti pada acara segala macam itu semua pada kesempatan ini dipaksa dalam tanda betik seluruh siswa seluruh komunitas Madrasah untuk senang untuk bahagia pada acara hari ini ya memberikan kesan positif sebagai ajang promosi dan tidak terlupakan tentu-tentu ini bertujuan juga untuk menyerahkan kembali ya siswa kelas 12 yang sudah selama 3 tahun untuk belajar di Madrasah ini diserahkan kembali dari Madrasah kepada orang tua wali persembahan awal kegiatan Ahirusanah diisi dengan pentas kreasi kelas 10 dan 11 meliputi pentas tari dan tapak suci rangkaian acara Ahirusanah dimulai dengan Gemawahi Ilahi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar laporan Ketua Panitia sambutan-sambutan dan prosesi janji siswa kelas 12 Kepala Sekolah Dr. Andes Haji Sedioko MPD mewakili Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar pada acara Ahirusanah menyerahkan kembali siswa kelas 12 tahun pelajaran 2014-2015 yang diawakili oleh Bapak Toto selaku orang tua wali murid pada kesempatan yang sama setelah menerima penyerahan siswa kepada orang tua wali murid orang tua wali murid mengucapkan terima kasih kepada Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar yang telah mendidik anak-anaknya selama 3 tahun dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Saya selaku Kepala Madrasah Ailah Negeri Karanganyar pada kesempatan ini menyampaikan misi-visi daripada Madrasah Aliyah bahwa Madrasah Aliyah dengan visinya menjadi Madrasah Aliyah yang unggul dalam membentuk insan yang berakhlak mulia cerdas dan terampil misi Madrasah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya yang kedua penyelenggarakan pendidikan keterampilan yang berbasis dunia kerja secara global tiga menyelenggarakan dakwah dan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang islami pada tahun pelajaran 2014-2015 jumlah peserta ujian Madrasah dan ujian nasional sejumlah 360 siswa terdiri dari tiga jurusan atau tiga program yaitu IPA IPS dan keagamaan kami senantiasa berusaha berdoa dan berharap seluruh siswa Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar tahun 2015 ini bisa lulus 100% kami ucapkan selamat dan sukses bagi para lulusan Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar tahun pelajaran 2014-2015 kami berharap yang pertama para siswa dapat diterima di perguruan tinggi yang diinginkan atau dicita-citakan yang kedua bekerja sesuai dengan keterampilan yang sudah diterima waktu di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar yang ketiga memanfaatkan semua ilmu dan keterampilan untuk diri sendiri keluarga dan masyarakat yang keempat sukses yang hakiki yaitu kesuksesan di dunia dan sukses akhirat dan kami berharap Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar terus maju berkembang berkualitas dan mencerdaskan dalam mencerdaskan bangsa dan menjadi pilihan serta idola masyarakat Karanganyar dan umumnya masyarakat seluruhnya penyerahan sertifikat program keterampilan pada siswa airusana diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar kepada siswa-siswi kelas 12 tahun pelajaran 2014-2015 berbagai keterampilan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar meliputi permesinan otomotif tatabusana Mabler dan Las dengan menyerahkan sertifikat program keterampilan ini siswa-siswi siap mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dengan berbekal ilmu yang telah diperoleh selama 3 tahun di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar Akhirusana atau perpisahan ini melibatkan seluruh warga Madrasah diisi dengan bermacam-macam hiburan persembahan kelas 12 seperti single vokal musikalisasi puisi 12 group band 12 pantomim fashion show dan ensemble music dan drama kerabat kegiatan Herusana ini juga dilengkapi dengan Stein Bazar hasil karya keterampilan dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar seperti permesinan otomotif tatabusana mebeler dan las lebih baik Madrasah Madrasah lebih baik itulah slogan dari Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan Islam Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar selalu berbenah dan berinovasi dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk bisa bersaing dengan peserta didik lain di lembaga-lembaga yang ada di Nusantara ini ada tiga program pokok yang menjadi unggulan dan maskot di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar yang meliputi program pendalaman keagamaan program keterampilan dan pendalaman atau pengembangan diri serta ekstra kurikuler pada kesempatan ini khususnya pada kegiatan akhir usanah atau pada perpisahan ini ditampilkan berbagai kegiatan yang merupakan pengembangan diri dari Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar yang dengan kegiatan itu telah dicapai berbagai prestasi baik di tingkat kabupaten di tingkat provinsi juga di tingkat nasional dan prestasi itu bukan hanya diraih oleh para sesuah tetapi juga diraih oleh peserta didik dan tenaga pendidikan pada sekarang ini salah satu yang menjadi maskot utama dan prima dari Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar adalah program keterampilan yang cukup diminati oleh seswa dan ada lima program utama dalam keterampilan ini yang meriputi keterampilan permesinan otomotif tata busana mebler dan las dan pada kesempatan ini pula ditunjukkan berbagai hasil karya-karya seswa yang ada di MAN karanganyar yang dipajangkan dalam satu stand besar pada akhir sana ini yang bisa dibeli oleh orang tua yang hadir pada kesempatan akhir sana ini selanjutnya pada kesempatan ini pula dan juga di masa-masa mendatang dan sudah berlangsung bahwa Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar menjalin kerjasama dengan pihak luar baik itu dengan pemerintah daerah Bupati Karanganyar yang juga melupakan alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar dan juga dengan lembaga-lembaga lain dunia usaha dan dunia industri yang merupakan mitra kerja di dalam magang kerja yang akhirnya seswa-seswa keterampilan di MAN Karanganyar setelah lulus dan bahkan sebelum lulus sudah bisa menjadi tenaga kerja di lembaga atau di tenaga di dunia industri tempat kita magang disamping itu kita juga mengadakan MOJU atau kerjasama dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi serta PJTKI dalam rangka menyalurkan lulusan Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar khususnya di dalam bidang keterampilan untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri untuk itu kami mengajak semua lapisan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Karanganyar dan juga di masyarakat di sekitar Karanganyar di Nusantara ini untuk berkenan bisa melihat bagaimana eksistensi Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar yang selanjutnya berkenan mempercayakan diri kepada Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar dalam mendidik putra-putri dari Bapak Ibu dan Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar membuka pendaftaran beserta didik baru tahun 2015 2015 lebih baik Madrasah Madrasah lebih baik dalam rangka peningkatan pelayanan mutu pendidikan kepada masyarakat kegiatan akhirusana ini dilaksanakan untuk memberikan pesan dan kesan yang positif dan menyenangkan pada siswa kelas 12 pada akhir pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar serta mendorong siswa untuk bersikap proaktif dan inisiatif dalam menghadapi masa depan setelah lulus dari Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar Selamat dan sukses lulusan kelas 12 tahun pelajaran 2014-2015 Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar lebih baik Madrasah Madrasah lebih baik